Halo teman-teman, balik gede pabeng channel Oke teman-teman, terima kasih udah mau klik video ini Dan di video kali ini saya ingin share kepada kalian Gimana sih cara cek semua kamera di handphone kita itu berfungsi semua atau enggak ya guys Jadi banyak sekali pertanyaan Ini 4 kamera berfungsi semua atau enggak dan lain-lain Jadi teman-teman, untuk mengecek kameranya ini Kita perlu menggunakan kode ya guys Kode rahasia di handphone OPPO kita Dan kodenya apa? Kalian bisa lihat video berikut ini Oke sebelum kita menuju videonya Subscribe dulu yang belum Oke kalau sudah, lanjut guys Oke teman-teman, jadi pertama kita tes dulu di A15 ya Kodenya itu bintang pagar 899 Pagar Nah disana terdapat engineer mode Dan kalian masuk ke manual test Nah di manual test ini ada screen untuk layar Ini kita tes touch screennya dan pengecasan dan lain-lain ya Karena kita disini fokus ke kamera Jadi kita skip aja bagian ini Nah untuk kamera di bagian sini guys Jadi ini ada rear camera, kamera utama belakang Second rear camera preview Second rear camera preview ini kamera kedua ya Dan ini kamera ketiga Dan ada kamera depannya juga Dan lain-lain ini untuk yang lain ya Nah kita disini coba di kamera belakangnya dulu Ini pakai A15 ya Rear camera preview Nah seperti itu ya Ini berarti kamera belakangnya aktif guys Nah kalian bisa coba sendiri nanti ya Dan kita coba untuk second camera Kalau A15 ini Kamera keduanya ini untuk bokeh Sensor bokehnya Dia hitam putih seperti ini ya Oke Dan kamera ketiga Ini untuk mode makro Atau mode jarak dekat Nah berarti di A15 ini Kameranya aktif semua Dan bukan kaleng-kaleng ya Ini kameranya aktif semua Nah seperti ini guys Jadi kita lihat ini Kamera utamanya ini bagian mana Dan ternyata kamera utamanya itu di Tuh Kiri atas ya Bagian ini Nah itu yang saya tunjuk Itu adalah kamera utama dari OPPO A15 Nah Bagian sana ya guys Nah kiri atas Dan kamera keduanya Bokehnya itu ada di bagian Nah bagian kiri bawah Nah di sebelah blitz Yang bawah Itu adalah kamera untuk Bokehnya Atau Sensor bokeh ya Yang ketiga ini Kamera makro yang pasti di sebelah kanan Ini untuk kamera makro Nah yang di atas blitz Nah itu adalah kamera makro Dari OPPO A15 Berarti di OPPO A15 ini Aktif semua Kalian bisa coba juga di handphone kalian Kalau misalnya Tidak terdapat di video ini ya Ini OPPO A15 Selanjutnya kita coba di OPPO A53 Oke sekarang kita coba di OPPO A53 Dan OPPO A53 itu sama-sama color S10 Android 10 ya Bintang pagar 899 pagar Apakah berhasil Nah juga berhasil juga guys Manual test Terus kalian pilih geser ke kanan Ke kanan kamera Nah disana ada rear camera Nah disana ada rear camera Oke udah aktif Nah yang kedua second rear camera ini untuk bokeh Dan yang terakhir untuk makro Untuk setupnya sama ya A15 dan juga A53 ini sama Tiga kameranya fungsinya sama Untuk rear camera Kita bisa lihat ya Apakah yang di atas Ternyata bukan Jadi kamera utamanya ini Ada di bagian tengah Nah Untuk A53 Kamera utamanya ada di bagian tengah guys Nah Seperti itu ya Kelihatan ya Seria agak ribet ini Nah untuk Selanjutnya kamera yang keduanya Kita lihat ya Untuk yang kamera kedua Itu di bagian mana Nah ini Kita cabut aja guys Nah Kamera Kedua itu ada di Yang paling bawah guys Jadi yang paling bawahnya adalah kamera keduanya Dan yang kamera ketiganya kita coba Atau mode makronya itu yang paling atas tentunya guys Nah Untuk A53 aktif semua juga ya guys Selanjutnya kita coba di Reno5 Oke Selanjutnya kita coba di Reno5 Yang Sudah pakai color S11 Android 11 ya Oh ternyata juga berhasil Dan Untuk bersingkat waktu Reno5 ini sama dengan Reno4 Jadi Kalau kalian pakai Reno4 Setupnya sama Ini Untuk kamera utamanya Di bagian atas ya Nah seperti itu Di paling atas itu adalah kamera utama 64MP Dan kita coba untuk kamera keduanya Kalau Reno5 itu kamera keduanya itu wide angle Dan di nomor 2 juga ya Nah untuk wide angle nya Bisa kalian lihat di bagian nomor 2 Jadi ini Untuk kamera luasnya ya Aktif juga Dan selanjutnya untuk kamera ketiganya Titir kamera Nah kamera ketiganya ini adalah kamera makro yang terdapat di paling bawah ya guys Nah yang paling bawah itu adalah kamera makro Jadi kalau misalnya kalian mau foto apa-apa Itu makronya pakai yang paling bawah kameranya Dan yang terakhir untuk 4 kameranya ini adalah untuk bokeh yang kecil di bagian sebelah kanan yang terpisah itu kecil guys Nah itu Nah itu adalah kamera keempatnya guys Untuk bokeh Oke Agar bokehnya itu lebih sempurna dan juga lebih rapi Dan kita coba juga kamera depan Front camera Oke Bisa ya guys Jadi untuk kameranya Kita aktif semua Saya buat ini karena banyak sekali bertanya ya guys Oke Oke kalian bisa coba langsung di handphone kalian Ini Gak ada pengaruh apa-apa Gak ada rusak itu dimana Ini yang fitur untuk kita cek handphone kita kondisinya Seperti kamera, layar, dan lain-lain Kalian bisa cek menggunakan kode tersebut ya guys Dan Itu aja sih Singkat sekali kan Dan kalau misalnya video ini berguna untuk kalian Bolehlah kalian like kan Kalian komen di bawah Gagal atau berhasil Dan juga di subscribe Agar makin berkembang Dan juga tambah semangat untuk bikin videonya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax